Loh ya iya pak, makanya kan luar biasa toh, bayangkan dia berala loh ke rumah orang, orang tua sepasang suami istri untuk ngajak nih suami istri mencalaikan istrinya atau enggak ikut Islam. Wah itu luar biasa, semangat itu karena membela apa, membela Islam, bagus gak? Bagus, lho kok gue dibilang malah menghina sih, kan makanya aku bilang judulnya mengenang semangat dari insanmu kok ginta, tiru, kalian tiru itu, biar agama itu menjadi nomor satu gitu loh, gak apa-apa, hancurkanlah terus rumah tangga itu ya, oke yuk, yuk. Tidak sesederhana itu ceritanya, Dirion, dan tidak segampang itu, jadi ada latar belakang yang melatar belakangi semua itu terjadi. Di dalam kitabmu, surah Paulus 2 Korintus 6 ayat 14, itu jelas dikatakan dan ditegaskan oleh Nabi Paulus. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Itu buktinya apa? Bahwa di dalam pengajaran Nabi Paulus pun, ya, itu memisahkan suami istri yang sudah beda keyakinan, gitu loh. Jadi, Nabi Paulus, ya, yang Nabi-nya orang Kristen, itu sudah menegaskan, memang harus kayak begitu, jadi memang harus diurus supaya mereka berpisah, karena sudah beda keyakinan, gitu loh. Kamu gak bisa memaksakan seorang istri yang sudah percaya kepada Islam untuk tetap menjadi Kristen, begitu pun sebaliknya, gitu loh. Jadi, kalau orang sudah menemui hidayah, gak bisa lagi bersama dengan orang yang beda agama, harus cerai, mereka harus pisah, gitu. Di dalam kitabmu juga dikatakan seperti itu, makanya belajar, kubilang, 2 Korintus 6 ayat 14, ya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seiman, paham ya? Juhl Kiplik M. Abbas, Anda jangan suka mempelintir ayat. Ayat itu digunakan untuk cara memilih pasangan, bukan yang sudah kawin, ya. Ingat itu, Anda jangan mengarang-arang. Dan Anda jangan sok tahu menerjemahkan sendiri. Anda salah, ya. Oke, Anda boleh beralasan seperti itu. Nah, sekarang berapa banyak pasangan di antara kalian Kristen-Kristen ini, yang di dalam perjalanan berumah tangga itu tiba-tiba menjadi mu'alab salah satunya, atau menjadi ateis salah satunya, atau menjadi Buddha atau Hindu salah satunya. Nah, apa yang kalian kemudian lakukan? Masih tetap bersama atau bercerai? Jawab pakai ilmu. Jangan emosi. Silahkan. Just info untuk semuanya. Ternyata beberapa akhir ini, banyak sekali kumpulan atau komplotan jihadis badut yang merasa tersakipi, merasa risih, merasa terganggu dengan kehadiran Ustaz Ferguson. Sehingga mereka berkomplot untuk mengarang chat palsu. Untung saya bisa mendapatkan chat ini, walaupun ada sedikit kerja keras lah. Jadi, kumpulan jihadis badut ini merasa terganggu. Sehingga mereka mau mengedit, ya. Sudah mengedit itu, sudah mengedit chat palsu untuk menjatuhkan Ustaz Ferguson. Ya, seolah-olah mengaku kalah. Saya mengaku kalah, padahal itu chat editan mereka. Gampang kok sebenarnya untuk membuktikan itu, bahwa si Sunan Gadungan ini berusaha untuk menjadikan chat editan itu sebagai thumbnail. Kalau memang itu chat saya, harus ada nomor saya ini ya. Harus ada nomor saya ini loh, karena ini nomor pribadi saya. Untuk dialog, harus nomor ini. Kalau tidak ada, maka ya, jangan kamu percaya karena banyak sekali tipuan-tipuan atau kelicikan-kelicikan takiyah umat Islam yang sengaja untuk menjatuhkan. Jangankan saya, Allah-nya sendiri yang ditipu kok dalam Quran Surah An-Isa ayat 142, orang-orang munafik yaitu Islam menipu Allah dengan berpura-pura tentang masalah sholat itu. Jadi itu aja yang ingin saya klarifikasi kepada semuanya, bahwa ternyata akhir-akhir ini banyak sekali kumpulan jihadis-jihadis badut yang tersakiti, kalah debat dengan Ustaz Ferguson, akhirnya mereka berkomplot yang enggak-enggak. Lumayan, saya dapet buktinya. Andai saja kamu itu ada ilmu, kemungkinan editan kamu itu benar. Tapi masalahnya kamu enggak ada ilmu. Jadi buat apa ngedit gitu loh? Mau memfitnah Ferguson? Perguson, ha? Apanya yang Ferguson itu mau di fitnah? Enggak penting, sekarang aja dia sudah mengaku Ustaz. Iya kan? Artinya dia tidak pede ngaku pendeta, padahal dia sekolah teolog. Malah ngakunya menjadi Ustaz. Artinya Islam itu adalah agama yang baik, Islam itu agama yang indah. Kenapa? Karena seorang pemakan babi pun rela memproklamirkan dirinya menjadi Ustaz. Ustaz Ferguson katanya. Sementara kami umat Islam amit-amit, kalau kami itu ada yang mau ngaku-ngaku pendeta, iiii, amit-amit, terhalalah, terhalili, najis. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kehinaan bagi kami. Menjadi penyembah manusia itu adalah kehinaan, apalagi menjadi seorang yang mengajarkan untuk menyembah kepada manusia. Lah ini harusnya lulusan teolog S2 jadi pendeta, malah ngaku Ustaz. Sekarang ngedit-ngedit lagi. Aduh, benar-benar lah. Kalau nggak bisa berdebat dan nggak bisa mengalahkan saya, mau menjatuhkan saya dengan cara editan seperti itu, percuma. Kenapa? Orang Indonesia bahkan sampai Amerika bisa menyimak perdebatan kita kok. Mereka yang menilai. Bukan kamu yang menilai Ustaz Gadungaan. Ya, kalau di Kristen tidak boleh bercerai. Itu jawabannya. Apapun yang terjadi, tidak akan pernah bercerai. Ya, kalau istri yang minta cerai, terserah. Tapi si suami, ya, tidak boleh menikah dia. Itu hukumnya. Ya, itulah. Makanya orang Kristen itu kalau mencari jodoh, satu untuk selamanya. Kecuali dipisahkan oleh kematian. Itu alasannya. Jadi, tidak ada alasan apapun untuk bercerai. Jelas Pak Jul? Tapi biar bagaimanapun juga, kitabmu justru mengatakan seperti itu. Janganlah kamu merupakan pesangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan, apakah yang terdapat di antara kebenaran dan keturhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 2 Korintus 6 ayat 14. Ini perintah loh. Janganlah kamu merupakan pesangan. Artinya ketika berjalan ke sebuah rumah tangga, lalu kemudian di antaranya ada yang ateis atau menjadi mu'alap, ya, harus cerai. Tidak bisa. Tidak. Jadi, antara pengajaran ayat satu dengan ayat yang lain dalam kitabmu itu bertentangan. Amburadul. Yang satunya mengatakan, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan kecuali oleh maut. Tapi di sisi lain, janganlah kamu merupakan pesangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Nah, orang yang tidak percaya di sini maksudnya adalah, orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba istri kamu sementara ini masih percaya kepada Yesus, lalu kemudian kelak dia mendapatkan hidayah karena sering mendengarkan penginjilan saya. Lalu kemudian dia mu'alap. Berarti kan dia tidak percaya lagi dengan Yesus. Nah, perintahnya janganlah kamu merupakan pasangan. Lantas di sisi lain di ayat lain dikatakan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut. Nah, yang mana yang kamu harus pilih? Dan yang mana yang firman Tuhan? Bingung kan kamu? Jadi begini Om, Sunan Gadungan dan komplotannya ini merasa sakit hati dengan saya. Trauma. Trauma. Karena dengan kehadiran saya sebagai Ustadz Ferguson, mereka itu risih. Tidak bebas pergerakannya oleh karena, mereka kan suka jualan agama Islam tapi tidak laku. Dengan cara menjelek-jelekan agama Kristen. Tetapi di saat yang sama mereka menggunakan Kristen sebagai nubuat untuk nabi mereka yang sebenarnya tidak ada sama sekali. Nah, miris kan? Nabi mereka itu kan dibuang dan ditolak oleh Yahudi dan Kristen. Ya, nabi mereka dan sembahan mereka. Tetapi di sisi lain mereka menggunakan Alkitab. Nah, karena ada saya, karena ada kehadiran saya di sini, membuat mereka itu pergerakannya tidak bisa bebas. Karena saya selalu membalik, 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 dan membalik, mentampar pipi mereka dengan Quran mereka sendiri. Nah, akhirnya apa? Mereka merasa kalah, mereka merasa tersakiti, sehingga mereka mengarang cet palsu. Sama seperti nabi mereka mengarang kitab palsu, ya, 11-12 lah. Namanya buah kan, kalau jatuh nggak jauh dari pohonnya ya kan. Nah, itulah yang berusaha diterapkan oleh jihadis-jihadis badut ini. Yang bertujuan untuk menfitnah saya, mengarang-arang cet palsu, untuk menghancurkan saya. Tapi saya sebenarnya nggak efek. Nggak berefek apa-apa untuk saya, kalau mereka misalkan mengarang-arang cet palsu. Atau juga saya sudah punya bukti, bahwa mereka sudah berkomplot, gitu. Jadi tinggal saya tunjukin aja buktinya, dan wawalam mereka yang akan malu sendiri, gitu. Nah, sangat mudah. Saya teringat dengan, dengan cet yang, apa ya, yang dijadikan fitnahan oleh cebong-cebong buntut, tentang cet Habib Rizik. Jadi mereka buat sendiri, kemudian untuk menghujat Habib Rizik. Sama yang dilakukan oleh Ustadz Gadungan ini. Katanya, kami teolog-teolog jalanan ini sakit hati sama mereka, sama dia. Karena alasannya dia, menjabarkan Al-Quran. Dunia tahu, Ferguson itu nggak bisa baca Quran. Jadi gimana ceritanya, dia mau menghantam Al-Quran, membaca ejaannya saja, nggak bisa. Kan gitu, ya. Jadi, biarlah orang yang menilai, kan gitu. Katanya, kami memfitnah, kami bikin komplotan, membuat cet palsu, untuk menjatuhkan Ferguson. Yang dijatuhkan itu adalah orang yang paham ilmu, lalu kemudian kita jatuhkan. Lah Ferguson ini, paham apa coba kira-kira, para sahabat. Baca kitabnya dalam bahasa original, teks aslinya nggak bisa. Baca kitab Al-Quran dalam original, teks nggak bisa. Lantas dia bisa apa? Cuman bisa menghujat. Lalu kemudian katanya, dia sakit hati, karena Rasulullah Muhammad SAW, tidak diterima oleh Kristen. Ada-ada aja. Yang harusnya sakit hati itu adalah, mereka Kristen ini, yang tidak diterima oleh Yahudi, kan gitu. Padahal mengakunya Tuhan lahirnya orang Yahudi, mati di Yahudi, dibunuh oleh karena prakasa orang Yahudi. Adanya di Yahudi, sejarahnya di Yahudi. Tapi faktanya, Yahudi sampai sekarang masih tidak percaya, dan tidak akan percaya kepada konsep keagamaan Kristen. Ya, justru Kristen inilah yang sakit hati. Kalau Islam tidak diterima di Israel, wajar. Islam lahirnya di mana? Islam lahirnya di Arab. Islam lahirnya di Mekah. Dan Mekah menjadi markas besar. Mekah menjadi tempat lahirnya Islam, dan disanalah menjadi tumpuan pemersatu Islam. Sejatinya kalau ajaran Kristen itu benar, maka Israel adalah markas besarnya Kristen. Tapi faktanya kan tidak. Di Roma. Nah, sejarah membuktikan, Roma itu adalah penganut ajaran Dewa Dewi. Kan gitu. Jadi, para sahabat sekalian, karena Ferguson ini sudah berani untuk, apa, untuk mengaku diri sebagai ustad, itu justru lebih membuka mata dunia, bahwa Kristen itu memang tidak punya malu, dan mereka bangga terhadap kebohongan. Untuk itulah kemudian, para sahabat, saya tentu juga harus mengaku bahwa saya adalah Kristologi. Karena memang saya menguasai kitab mereka. Iya kan? Jadi, selama berabad-abad, arti daripada Kristologi, itu dipegang teguh sebagai pembelajaran tentang Yesus, yang adalah jurusulamat. Nah, saya juga mengajarkan itu, dengan menggunakan bahasa yang digunakan oleh orang Kristen, si Ferguson ini. Jadi, berbeda dengan dia yang mengaku ustad, membaca ejaan Arab saja, tidak bisa. Nah, kalau saya, lebih jauh daripada hal tentang Kristologi, yang mana Kristologi itu terjemahan umum dari, frase kata Kristologi, dari, apa, ilmu yang berkaitan dengan Kristen. Kan gitu ya. Dan itu saya lebih paham dari si Ferguson ini. Karena saya lebih paham dari dia, sampai dia mengaku ustad. Kan gitu. Ya. Jadi, rekan-rekan sekalian, pengenalan pertama tentang ketuhanan, yang satu, yang esa, yang ahad, kepada orang-orang penyembah-penyembah dewa-dewa, seperti Ferguson ini, itu, dilakukan oleh para pengikut ajaran Yesus, atau Isa, alaih salam, kepada orang Yunani dan Eropa, yang berada di lingkungan Tanah Jajahan Romawi, yaitu Judea dan Galilea, pada saat itu. Jadi, murid-murid Yesus, memperkenalkan tentang Elohim, tentang Allah. Kepada siapa? Kepada Kristen mula-mula. Kepada orang Romawi, dan kepada orang Yunani. Nah, pengenalan akan konsep ketuhanan, la ilaha illallah ini, berlangsung saat terjadinya kontak sosial, antara para pedagang Yahudi, nelayan Yahudi, dan para sahabat Yesus, atau murid-murid Yesus, yang adalah pengikut Yesus, dengan orang-orang yang pada saat itu, berada di wilayah Eropa. Yang, berada di wilayah Eropa, dan berada di wilayah Asia Kecil, dan tepian barat benua Eropa. Nah, dari sanalah kemudian, kita kenal nama Antiochia, Tarsus, Siprus, ada lagi yang disebut dengan Paphos, Laodikia, dan banyak hal yang, kemudian menjadi nama daripada surat-suratnya, pengandat-pengandat Dewa Dewi ini. Seperti Kolose, Ephesus, Filipi, Galatia, dan seterusnya. Nah, selaras dengan apa yang dituliskan, di dalam catatan sejarah, para sahabat, karena si, pergosan Ustaz Palsu ini, sudah mencoba untuk menipu dirinya sendiri, mengakui dirinya sebagai Ustaz, maka perlu kita ketahui bersama, bahwa telah dibuktikan secara apsah, kurang lebih 2.000 tahun yang lalu, adalah seorang laki-laki di tanah Judea, atau dengan kata Yehuda, dari nama anak Yaakub, yang berkembang, kemudian kita kenal dengan sebutan Yahudi, itu yang mengajarkan kepada orang-orang Romawi dan Yunani, murid-muridnya maksud saya yang mengajarkan kepada orang non-Yahudi tentang ketuhanan, sehingga mereka yang menyembah Teos, mengenal nama Elohim, Allah dan seterusnya, sehingga kenapa? Kristen muncul kemudian, antara perpaduan ajaran Yehudaism dengan ajaran Romawi, muncullah Kristen, sehingga jangan heran, kalau Kristen itu ke Yahudi-Yahudian, dan juga ke Yunani-Yudanian, ke Romawi-Romawian, kenapa? karena memang ajarannya itu bersumber daripada Yunani dan Romawi kuno, seperti itu, jadi Ferguson ini, prustasi, sehingga dia membuat chat sendiri, kemudian mengedit nomor saya, kemudian memfitnah saya, melakukan hal yang, yang dia inginkan, padahal itu semua adalah fitnah. Iya Om, Alhamdulillah, wa syukurillah, segala puji bagi Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang awal, al-awalu wa al-akhiru, yang terkemuka fi dunia wal-akhirat, karena sudah membantu saya, saya punya teman, ngertilah teknologi dia bisa memberikan bukti itu, ngerti dia teknologi, cara, gimana ya kalau menjelasinnya ya, dia itu bisa kayak semacam menyadap lah, menyadap chat-chat yang kiranya mengganggu saya gitu, jadi dia ini kayak membantu saya gitu lah istilahnya, nah untung, saya punya teman, dan, puji Tuhan, ya Alhamdulillah, teman itu ikhlas menolong saya, dan, mengkuliti, ya, aksi mereka ini, yang berniat untuk menebarkan fitnah licik, fitnah takkiah, Anissa ayat 142, ya, Allah jangan bisa mereka tipu kok, ya kan, apalagi saya, oh saya emang bukan apa-apa bagi mereka dilahap doang kan, namanya juga tipuan licik, tapi untung ada perlindungan dari Tuhan Yesus, sehingga saya pun tidak bisa diazap oleh Allah gitu, ya itu aja sih menurut saya, saya sudah punya pegangan ini, dan bisa saya tunjukkan, saya bisa expose kemanapun, yang bisa, ya kiranya membuka aib mereka, supaya mereka tuh sadar, dan berhenti menyebar fitnah, kamu itu kira-kira mau di fitnah apa? Kamu itu mau di fitnah apa? Dan siapa di kalangan umat Islam yang sedang membicarakan kamu? Coba lihat, ada nggak? Sesuai dengan fitnahan editan kamu itu, ada nggak di konten saya itu, membahas tentang kamu, membicarakan tentang kamu, atau menuliskan tentang kamu? Atau kamu sibuk sendiri dengan teman kamu? Jadi dalam ajaran agama Islam itu, itu tidak dibenarkan memfitnah, ya apalagi mengedit-ngedit, hal-hal yang tidak penting. Kalau kamu itu cerdas, kamu itu pintar, atau kamu itu pernah mempermalukan saya di dalam debat, ya mungkin jadi, bisa jadi, ya apa yang kamu katakan itu benar, tapi kan selama ini kamu nggak pernah menang, debat denganku. Jadi untuk apa lagi? Kamu mau dijatuhkan, orang yang udah hancur kayak gitu, mau dijatuhin lagi. Apalagi dengan cara-cara yang tidak baik. Ya? Kamu harus tahu, nomor HP saya itu, saya sebarkan kemana saja. Jadi siapapun yang punya nyali untuk berdebat dengan saya, yuk silahkan, nomor saya itu ada. Nah, saya sebarkan kemana-mana, sehingga apa? Banyak orang yang cerd kepada saya. Pura-pura menjadi Islam lah, tapi saya tahu. Pura-pura menjadi mu'alab lah, saya tahu. Ujung-ujungnya minta duit, saya ngerti. Banyak yang nge-cerd saya seperti itu. Gini loh, Bang. Saya punya ini loh, Bang. Saya punya kata-kata untuk nanti kalau ada apa-apa dengan Ferguson, simpan di tumbel kontennya Abang ya. Tapi apakah saya peduli dengan hal-hal yang kayak begitu? Nggak penting. Nggak penting bagi saya. Apalagi cuma seorang Ferguson yang tidak tahu apa-apa. Kitabnya saja dia nggak tahu. Apalagi kitab Al-Quran. Nggak aku Ustadz lagi. Kan dunia sudah bisa melihat. Kamu itu layak disebut manusia atau hewan. Kan gitu. Jadi bagi saya, apapun yang kamu lakukan untuk menjatuhkan saya, silakan. Silakan kamu lakukan apapun itu. Namun, pegagang saya hanya terhadap Allah SWT. dan biarkan orang-orang di luar yang menilai. Kan gitu ya. Saya tidak perlu bela diri. Saya tidak perlu membuktikan apa-apa. Yang pasti bagi saya, kamu bukan siapa-siapa. Jangankan Ferguson. Tujuh turunan sebelum Ferguson yang mengajarkan tentang kristologi pun saya tidak gentar. Apalagi Anda yang tidak ada ilmu sama sekali. Saya bukan itu baik-baik. Lah iya makanya. Berarti, kalian komplotan-komplotan jihadis badut. Berusaha mengedit chat yang enggak-enggak. Supaya kelihatan bahwa saya mengaku kalah. Nah, ini kemarin nih kayaknya kalian komplotan nih. Mau bikin jadi thumbnail. Untung saya punya chat seperti ini. Yaitu bukti asli percakapan kalian. Gitu loh. Ya sudah, kalau kamu ngerti, coba contohin. Bikin chat kayak begini. Kalau kamu bisa, berarti terbukti bahwa Islam itu suka mengedit-edit. Ya sebenarnya, enggak usah terbukti. Enggak usah dibuktikan juga sudah terbukti. Gitu loh kan. Dari kitabnya aja sudah edit. Nabi-nya aja bisa ngedit kitab kok. Apalagi umatnya. Kan buah jatuh enggak jauh dari pohonnya. Iya kan? Seorang Ferguson yang mengedit namanya menjadi Ustadz. Mau dipercaya, seorang Kristen yang enggak percaya kepada Tuhan. Mau dipercaya omongannya. Mending saya tidur daripada mendengarkan fitnahan-fitnahan ocehan-ocehan murahan dari kamu. Tapi kesempatan ini saya ingin menggunakan untuk bertanya kepada kamu. Kalau kamu itu adalah orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang pantas untuk di fitnah, untuk dijatuhkan karena kamu cerdas. Saya ingin tanya sama mu. Adakah ajaran Yesus yang berkaitan dengan kerasulan Paulus, pendiri Kristen? Jawab ini. Enggak usah bahas sesuatu yang tidak berguna. Gini, Pak. Budak Angon. Kayaknya saya enggak suka pakai nama kata Budak. Padafa aja deh. Padafa, kekristianan sebelum menikah, mereka ada bimbingan pernikahan. Itu selama tiga bulan belajar. Setelah itu, ada lagi namanya prah nikah itu, mereka ada dua minggu belajar. Di situ pun kita, kalau di gereja saya, ada tim psikolognya juga. Makanya, sebelum kawin itu, itu harus terbuka dulu semuanya, dipertanyakan. Nah, dalam perkawinan Kristen, ada semacam sumpah itu, Pak. Ya, yang perkatannya, apa yang sudah disatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu perban Tuhan juga. Inilah pegangan Alkitab, Pak. Jadi, tidak ada alasan apapun untuk berserai. Nah, kalau memang ada salah satu, harus ada yang mengalah. Ini, dia pakai Kristen Danto. Karena ajaran kasih itu tidak mungkin semuanya tidak yang naik darah. Pasti ada yang harus mengalah. Begitu, Pak. Dafa. Lucu ajaran Anda itu. Nah, kalau misalnya sudah diajarin sudah di apa, tiga bulan di training tentang tidak boleh cerai. Ya, itu. Kemudian, berjalannya waktu di antara keduanya ada yang mu'alaf. Ya, lantas gimana? Itu cerai atau tidak? Sementara Dali dalam kitab pun jelas. 2 Korintus 6 ayat 14 Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Ayo. Apakah mereka mau mengabaikan ayat ini atau gimana? Ayo. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan untuk tidak bisa bercerai. Apa yang kamu katakan apa yang disatukan oleh Tuhan adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut. Nah, kamu menikah sama istri kau itu, kau yang pacaran, kamu yang bersina, kamu sendiri yang melakukan punya anak, lu tuh Tuhan yang mempersatukan kamu. Enak aja. Yang dipersatukan Tuhan itu maksudnya kayak mana? Sementara kita lihat di dalam ajaran Kristen itu tidak ada ajaran nikah, yang ada ajaran kawin. Kamu suka aku, aku suka kamu, kita punya anak, kita serumah, dikatakanlah suami istri. Kan gitu? Tidak ada ajaran nikah di dalam Kristen itu. Yang ada adalah ajaran kawin. Tidak ada syariat kawin, nikah di dalam Kristen. Semua syariat-syariat hukum-hukum nikah yang ada diajarkan oleh nabi-nabi sudah dibatalkan Yesus di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 13, Galatia 5 ayat 1. Jadi percuma kamu mau menerangkan tentang nikah, tentang itu, itu, dan ini. Itu kali itu sudah tidak ada lagi hukum-hukum tentang syariat di dalam agama kalian. Tidak ada. Dengan matinya Yesus, maka kita dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan dan dimemerdekakan dari kuk penghangbaan. Galatia 5 ayat 1. Jadi percuma kamu menerangkan itu kawan. Jadi kalau misalnya anda ingin menerangkan di dalam Kristen itu tidak boleh bercerai karena apa yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Emang kamu kamu saya tanya kamu, kamu kamu sendiri saya tanya kapan-kapan Tuhan mempersatukan kamu dengan istrimu? Kamu sendiri yang pecahanan kok? Kamu sendiri yang bersina sama istrimu? Kenapa Tuhan yang kau tuduh mempersatukan kamu? Anakmu dan istrinya sendiri yang pacaran kok Tuhan yang kau tuduh untuk mempersatukan dia? Lalu yang boleh memicahkan adalah maut. Itu ajaran siapa dulu dari kitab Matius itu? Nah sekarang pertanyaan saya kalau berjalannya waktu istrimu mu'alaf apa yang kamu lakukan dengan 2 Korintus 6 ayat 14 ini yang mengatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang Bagaimana solusinya itu? Anda ini memang tidak paham maksud saya ya maksud saya yang kamu share-share itu ya screenshot itu adalah buatan kamu sendiri atau komplotan kamu lalu kamu share-share di grup-grup dan berkor-kor seolah-olah itu adalah percakapan umat Islam bercakapan bangzul dengan saudaranya iya kan? Anda kira anda sudah cerdas dengan berbuat demikian? Tambah kelihatan bung anda itu tidak punya ilmu seperti tikus yang ketakutan tidak punya cara lagi bagaimana menjatuhkan Islam sehingga menyerang pribadi dengan mengedit-edit gambar seperti itu jangkankan gambar seperti itu Al-Quran aja anda edit iya kan? itu dinda yang kayak gitu-gitu gak usah digubris biarin aja maksudnya pijakan kita kan Allah ya kan? mereka mau mengatakan apapun tentang kita tentang saya terserah dia loh dia orang Kristen tau sendiri kan kayak mana jadi cuekin aja mending ajak dia berdebat ya percuma orang-orang kayak gini manusia aja bisa diedit jadi Tuhan Tuhan aja mereka bisa edit jadi roh jadi merpati jadi apalah artinya sebuah cecet yang mereka buat seperti itu maklumnya aja orang dia sekarang ngaku ustad kok sudah membuktikan betapa rendahnya dan betapa hinanya mereka kan gitu kalau kita di dalam ajaran agama Islam mana mau kita ini disebut sebagai pendeta jiji dia dengan pedenya memproklamirkan dirinya sebagai ustad artinya orang yang percaya kepada Allah orang yang percaya kepada Quran orang yang percaya kepada kenabi antarsul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tapi nyamar artinya serigala berbulu domba alias setan kan gitu jadi hal-hal seperti itu biarin aja cuekin aja Allah mahatahu kok dan lucu aja kan se-level dia kita mau edit untuk menjatuhkan dia emang dia siapa ibaratkan kotoran mohon maaf ibaratkan sampah buat apa di edit supaya sampahnya menjadi bau namanya udah udah sampah pasti bau dengan sendirinya tanpa di fitnah pun pasti udah bau tanpa di jatuhkan pun pasti udah bau jadi biarin aja yang namanya Ferguson itu adalah setan berwujud manusia itu pasti namun kita tidak boleh putus asa terhadap kemurahan dan kasih sayang Allah mana tahu kalau dia mendapati daya kan rata-rata pembenci-pembenci Islam yang justru yang mendapati daya iya kan seperti Abu Bakar Usman Ali dan seterusnya mereka-mereka itu adalah pembenci-pembenci dan pemfitna fitnah Rasulullah jadi ya kita doakan saja mudah-mudahan Ferguson ini bisa mendapatkan hidayah dari Allah kenapa? karena ya benar yang Dinda sampaikan tadi dia sudah tidak punya materi sudah tidak punya siasat untuk menjatuhkan kita selaku debater karena kita menghujan menghujan langsung menghujat langsung apa? istilahnya merontokkan langsung imannya sampai ke jantung maka mereka frustasi membuat sebuah cerita untuk justru dia yang ingin menjatuhkan saya kan gitu tapi biarin saja ajak-ajak berdebat coba ditanyai dia apa yang Yesus ajarkan tentang kerasulan pendiri Kristen bernama Paulus pasti dia nangis lihat saja Pak Jul yang terhormat itu digunakan apabila kita mencari pasangan ya tidak boleh satu Kristen satu Islam itu tidak boleh di Kristen itu jelas ya Pak ya itu Alkitab loh Pak ya saya bicarainya Alkitab tidak boleh antara terang dan gelap itu tidak mungkin satu itu artinya Pak jadi sebelum nikah kita tidak boleh beda begitu Pak Jul gak usah dipelintir lah ya gak usah bilang-bilang kontroversi kami lebih tahu kitab kami yang bisa menilai itu kami Pak Jul gak berhak menilai Alkitab oke gak bisa saudara mengatakan Anda lebih tahu kitab Anda daripada saya gak boleh karena fakta mengatakan saya lebih paham kitab Anda daripada kalian semua ini bukan sombong tapi ini fakta saya harus bicara saudara fakta nah boleh saja kamu berdali seperti itu dalam 2 Korintus 6 ayat 14 itu kamu boleh berdali bahwa itu berlaku pada saat kami belum nikah kami tidak boleh mencari selain daripada sesama penyembah manusia kan gitu boleh silahkan ini kan saya tanya samamu gimana ceritanya kalau tiba-tiba diantara kalian ada salah satunya yang tiba-tiba percaya kepada Tuhan meninggalkan kamu yang tidak percaya kepada Tuhan tapi percaya kepada Paulus kan gitu maka apa tindakanmu kemudian ketika di dalam kitabmu yang kamu sebut Alkitab tapi Biblos atau Gospel atau Surah-surah Paulus yang menyatakan bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya nah anda dilarang bercerai tetapi bagaimana ketika anda sedang berumah tangga dan tiba-tiba istri anda mu'alaf atau menjadi ateis sudah berbeda agama dengan anda apakah anda masih tetap sama-sama atau anda melanggar apa yang tertuang di dalam kitab suci anda yang mengatakan apa yang dipersatukan oleh Paulus tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut bagaimana anda menjelaskan ini kecuali oleh maut